Hasil pertandingan, babak 32 besar, Denmark Open 17 Oktober 2023. Perhelatan ini merupakan perhelatan HSBC BWF World Tour Super 750. Di sektor tunggal putra, Thomas Junior Popov, wakil Francis, berhasil mengalahkan unggulan delapan asal Cina, Lee Shifeng. Popov menang melalui drama rubber set dengan skor 12-21, 21-6, dan 21-17 dalam waktu 1 jam 12 menit. Tunggal putra lainnya, Christophe Popov juga wakil Francis, gagal mengalahkan wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, unggulan 2. Christophe Popov kalah 2 set langsung dengan skor 15-21 dan 15-21 dalam waktu 43 menit. Di babak 16 besar, Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan pemenang antara Nse Yong melawan Lu Guangzhou. Shiyuki, unggulan 6 asal Cina, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah lawannya Engkalong Angus, wakil Hongkong, memutuskan untuk retoyat di menit ke-25. Weng Hongyang, wakil Cina, berhasil mengalahkan Kidambi Serikan, wakil India. Weng Hongyang menang dengan skor 19-21, 21-10, dan 21-16 dalam waktu 1 jam 14 menit. Di sektor Tunggal Putri, Kim Ga Eun, wakil Korea, gagal melangkah ke babak 16 besar setelah kalah atas wakil Cina TP, Sun Suyun. Kim Ga Eun kalah 2 jam langsung dengan skor 11-21 dan 15-21 dalam waktu 37 menit. Tunggal Putri lainnya, Carolina Marin, unggulan 6 asal Spanyol, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah Gao Fan Ji, wakil Cina, memutuskan untuk retoyat di menit ke-9. Di sisi lain, Supanida Katetong, wakil Thailand, berhasil menang 2 jam langsung atas wakil Jepang Natsuki Nidaira. Katetong menang dengan skor 23-21 dan 21-13 dalam durasi 50 menit. Christy Gilmore, wakil Skotlandia, gagal mengalahkan wakil India, Pusarlavi Shindu. Christy Gilmore kalah melalui drama Rubberset dengan skor 14-21, 21-18, dan 10-21 dalam waktu 56 menit. Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 7, berhasil menang strike game atas wakil Jepang Nozomi Okuhara. Tunjung menang dengan skor 21-11 dan 21-12 dalam waktu 35 menit. Di babak 16 besar, Tunjung akan berhadapan dengan Pusarlavi Shindu, wakil India. Sementara itu, Akarshi Kashyap, wakil India, juga berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menang atas wakil Jerman Yevoneli. Kashyap menang dengan skor 10-21, 22-20, dan 21-12 dalam waktu 55 menit. Tunggal Putri Thailand, Bosanan Ombang Rumpan, juga berhasil menang atas wakil Jepang Aya Ohori. Ombang Rumpan menang strike game dengan skor 21-10 dan 21-13 dalam durasi 35 menit. Yojiamin, wakil Singapura, gagal mengalahkan unggulan empat asal Cina Tepe, Tai Zhuying. Yojiamin kalah dua game langsung dengan skor 11-21 dan 20-22 dalam waktu 35 menit. Di sektor ganda putra, Ong Yosin dan Tui Eyi, wakil Malaysia, berhasil melangkah ke babak berikutnya setelah lawannya unggulan tiga Salindia, Satwik Sayrat, Sangki Redi, dan Cerak Shetty, memutuskan untuk wall cover. Ganda putra lainnya, Kristo Popov dan Toma Junior Popov, wakil Francis, gagal mengalahkan unggulan lima Salmalaysia, Aroncia, dan Sohwoyik. Kristo dan Toma kalah strike game dengan skor 16-21 dan 18-21 dalam waktu 35 menit. Ganda putra Indonesia, Mahamat Hasan dan Hendra Setiawan, berhasil menang dua game langsung atas juniornya sendiri, Pramudiaku Sumawardana dan Yeremia, Erik Yoce Yaakob Rampitan. Hasan dan Hendra menang dengan skor 30-28 dan 21-15 dalam waktu 34 menit. Di babak 16 besar, Hasan dan Hendra akan meradapan dengan unggulan lima Salmalaysia, Aroncia, dan Sohwoyik. Di sisi lain, Mark Lanfus dan Marvin Seidel, wakil Jerman, berhasil mengalahkan wakil China, Tan Kian dan Zhao Haudong. Mark dan Marvin menang dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di sektor ganda putri, Rina Miora dan Ayako Sakuramoto, wakil Jepang, berhasil menang dua game langsung atas wakil Bulgaria, Gabrile Stoifa dan Stefani Stoifa. Rina dan Ayako menang dengan skor 22-20 dan 21-16 dalam waktu 43 menit. Ganda putri Indonesia, Gabriana Dewi Bujikusuma dan Amalia Cahya Pratiwi, juga berhasil menang strike game atas wakil Skotlandia, Julie McPherson dan Ciara Torrance. Gabriana dan Amalia menang dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam waktu 39 menit. Di babak 16 besar, Gabriana dan Amalia akan berhadapan dengan pemenang antara Rui Hirokami dan Yuna Kato, melawan Sun Tzu Yun dan Nyu Chen Yui, wakil China Taipei. Di sektor ganda campuran, Li Jihui dan Suya Ching, wakil China Taipei, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supak Jongko dan Supisara Pesampran, dua game langsung. Li Jihui dan Suya Ching menang dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam waktu 28 menit. Ganda campuran Malaysia, Tan Ken Meng dan Lai Pejing, tak mampu mengalahkan wakil Belanda Robin Tabeling dan Selena Pieck. Tan dan Lai kalah dua game langsung dengan skor 16-21 dan 10-21 dalam waktu 36 menit. Sementara itu, Ye Hongwi dan Li Jihyasin, wakil China Taipei, juga berhasil mengalahkan wakil Malaysia lainnya, Goseon Huat dan Lai Shifon Jemi. Ye Hongwi dan Li Jihyasin menang melalui drama rubber set dengan skor 19-21, 22-20 dan 21-17 dalam waktu 57 menit. Kim Mon-ho dan Jihyong Naen, unggulan 6 masal Korea, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati. Kim dan Jihyong menang dengan skor 21-17, 14-21 dan 21-16 dalam waktu 1 jam 4 menit. Ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, unggulan 2, berhasil menang strike game atas wakil Jepang lainnya, Kiyohi Yamashita dan Naru Shinoya. Yuta dan Arisa menang dengan skor 21-12 dan 21-11 dalam waktu 37 menit.